Intro Buat kalian yang mau beli VivaCoin atau VivaPoint Kalian bisa cek di www.morok.com Jangan lupa buat pake code Cajem Untuk dapetin diskon 6% So, save money, play better Halo guys, balik lagi ke Mind United Krimot KC Channel Cajem Episode ke-54 sekarang Dan ini bakal jadi episode terakhir Sebelum di episode ke-55 nanti Kita bakal lawan FC Barcelona Like kedua babak 6 Liga Champions Jadi itu bakal seru banget Dan ya kalian tau sendiri Kita di episode sebelumnya Ngalamin 2 injuri lagi Yaitu Chris Molling dan juga Anthony Martial Chris Molling ini 3 bulan Dan Martial sebulan Jadi bener-bener Lihatlah daftar cerita kita Bener-bener banyak banget Arden Prado masih 5 bulan Terus Luke Shaw masih 3 minggu Jadi bener-bener Untuk ngelawan Barka nanti Yang jaraknya kayaknya udah tinggal Mungkin 2 minggu lagi Kalian bisa lihat di kalender Tanggal 13 betul Kita bakal nghadapin Barcelona Itu bener-bener kita Ya pemain kita Pemain utama kita Banyak banget yang keluar Dan gue udah ngeliat di Hasil komen dan juga Hasil polling Manoritasnya kalian setuju Kalau misalnya gue sedikit gila Tanda kutip gila Untuk mencoba mainin Dragon Ball Yang pastinya di episode ke-53 kemarin Nyatak goal of the season Yang sangat-sangat bagus Dan gue bakal coba Untuk kasih diri kepercayaan Jadi maksudnya mungkin Kalian ada sedikit yang salah nangkep Maksud gue bukan Gantiin tempat tekeri Smalling secara permanen Tapi cuman Untuk pertandingan Nombarka nanti Jadi at least selama Smalling cedera sih Tapi Jadi 3 bulan sih Jadi mungkin sampai akhir musim Dragon Ball bakal gantiin tempat tekeri Smalling Tapi itu juga menurut gue kayak Ya why not gitu loh Bakal bagus banget Kalau misalnya Dragon Ball tuh bisa Main bagus di pertandingan Nombarka nanti Dan Atau bahkan bikin kita menang gitu loh Dengan Defensive actionsnya Atau mungkin dia mencetak gue lagi Mungkin Siapa kan tau Jadi itu Pastinya bakal jadi pengalaman Sangat berharga buat dia Main brusia 19 tahun Dan untuk Episode ini bakal ada 2 pertandingan Yang pertama kita main di Replay FA Cup Lawan Aston Villa lagi Karena waktu itu kita seri Dan satu lagi nanti kita bakal lawan Siapa di premier lagi Nanti kita lihat Dan kita untuk Pertandingan FA Cup ini Bakal main away Kekandang mereka Jadi ini lumayan berat Dan gue pun masih gak tau Di antara pertandingan Kedua kita di episode ini Sama pertandingan Nombarka Nanti tuh ada Sedikit jarak Seminggu nih Kalau gak salah Jadi gue gak tau Bakal ada pertandingan Reschedule atau enggak Di jarak seminggu itu Karena kayak baik banget Kalau misalnya bener-bener Ada jarak seminggu gitu loh Karena Biasanya sih gak mungkin kayak gitu Biasanya pasti ada aja Pertandingan diselipin Tiba-tiba di antara Waktu 7 hari itu Tapi saat ini belum ada Dan kita bakal fokus Ke Villa Park Ini adalah pertandingan FA Cup Babak 16 besar deh kayaknya Nanti kita bakal lihat Bracketnya Saya lihat Mille Yadinak Kapten dari Aston Villa Yang memperkenakan Anak-anak keluar Dan yup Kita ada di babak 16 besar Masih ada tim kayak Chelsea Arsenal Ada Newcastle juga Everton Main City Sempat untuk main di FA Cup Emang menurut gue Kayak pertandingan cup Cocok buat mereka Khususnya main-main muda sih Yang gue kasih kesempatan main Supaya ada pejabat terbang Dan juga kayak beberapa Main senior kita Contohnya Swan Steiger yang start Sam Johnson Rosun Jargawang Dilar Muvarela Eric Bayi Marcos Rojo Chris James Sadamaran Feline Dan Swan Steiger Di posisi central Defensive mid Dan Jonathan Laiko di kanan Runir di tengah Lingard di kiri Dan pasti di depan Zlatan Ibrahimovic Striker tunggal kita Yang dia ini masih Nggak jelas nih Akhir musim nanti Bakal pensiun atau enggak Kayaknya itu pun masih Kayak dia masih mikir-mikir Dilihat dari performa dia Mungkin kalau misalnya Dia performanya bagus Di musim ini Mungkin dia bakal mikir-mikir Buat pensiun sih Tapi kalau misalnya Performanya memang jelek Ya Dia mungkin Bakal langsung mikir Buat nanti sepatu Itu dia tadi Players to watch-nya Varetot sama Zlatan Ibrahimovic Dan pasti ya Runy bakal tetap Pake ban kapten Pertandingan ini Ini pertandingan penting Karena gue juga Pengen banget coba Untuk menangin FA Cup Salah satu Cup paling bergensi Di seluruh dunia Gak cuman di Eropa Pasti Dan ini dia Kick-off walk pertama Aston Villa dan juga Man United di Villa Park United pake jersi Biru-biru Bagus banget sih jersi biru Mereka ini Gue suka banget Leco next interception Pertika 13 sekarang Masih Jonathan Leco Masih Leco kemon Uh Kendangan dari Jonathan Leco Yang sayang banget Masih dari tepi sama Keeper Aston Villa Attempt on target pertama Dari United Luar biasa Selatan sekarang Siko Wainru nih kemon Wainru nih Nah ini masih tipis Tapi udah terlihat Perannya Zlatan di pertaniannya tuh Kayak bener-bener jadi tembok Atau jadi Apa ya Jadi dinding di depan Buat wall pass Jadi dia bukan target man sih Bisa dibilang Kayaknya dia Malah bakal kasih-kasih Umpan balik ke second line kita gitu Buat masuk Lini kedua kita No 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 Oh my god 1-0 Saya ada tuh Ternyata goal Buat Aston Villa Lini ke-25 Crossing yang bagus banget Dan center back kita Selalu jadi masalah Marcos Ross sama Eric Bey Bener-bener Out of position Yang di tengah tuh Bahkan Yang jaga Garotot adalah Chris James Yang notabene adalah Left back kita Ini bener-bener ngaco Dan gue mungkin harus coba Untuk ganti 4-4-2 kali ya Karena gue gak mau sih Kita harus out dari FA Cup Dan kalahnya di tangan Aston Villa Bener-bener gue gak bakal terima sih Jadi kita bakal pake Ibra Sama Runny di depan Terus Jonathan Leco di kanan Tetep Lingard di kiri Dan gue bakal coba Untuk masukin Nick Powell mungkin Di tengah Ini dia Satu-satunya bergantian kita sementara Untuk gantiin Vela ini Ini kita butuh main yang lebih agresif Kita udah gak main pake 2 defensive mid lagi Kita udah main pake 2 gelandang tengah doang sekarang Ibra Tendang jarak jauh Terlalu optimis tadi Menurut ke-55 Seperti udah mulai-mulai Ibra nih Mulai frustrasi Nice Zlatan sekarang Kasih ke Wayne Rooney Sempatan buat kita Come on Nice Gue cekan bagus banget dari Wayne Rooney Come on Wayne Rooney yes Nice goal dari Rooney Dan tadi kalian liat Dia bener-bener Fake shotnya bagus banget Kontrolnya juga bagus Dari umannya Zlatan Fake shot Dan langsung pake kaki kanan Padahal dia dikelingin 3 pemain Aston Villa Dan gak ada satu pun yang bisa Ngambil bola dari Rooney Tendang keras ke kanan Ternyata Rooney masih punya itu Dan sekali lagi Kayak tadi gue bilang Zlatan emang perannya Bukan jadi striker di pertandingan ini Tapi dia lebih kayak Pengumpan Saya bisa liat tadi Bola dari Zlatan Langsung dikasih ke Rooney Dan itu jadi assist yang Bagus banget Dari Zlatan Ibrahimovic Dan ini adalah goal Kedua Wayne Rooney Di Emirates FA Cup Jadi inak sekarang Nice Ini Powell Perception bagus Sebol ke Zlatan Kayaknya Rooney Bisa melebar mungkin Swans Tiger ke Jonathan Leco please Ayo Leco Jonathan Leco Oh my god Bagus banget goalnya di Jonathan Leco Di menit ke 68 Luar biasa Anak muda yang satu ini Ke pojok kiri loh Itu sudutnya sempit loh Asli karena dia kaki kanan Tendangannya kayak kanan tadi Dan sudutnya bener-bener sempit banget Ke tiang jauh Dia bisa melakukan finishingnya Sangat bagus Ini pasing-pasingnya luar biasa sih Swans Tiger kalau gak salah deh Yang bikin assist Buat goal dari Jonathan Leco barusan Saya liat finishingnya disini Angle-nya bagus banget Liat Perfect finishnya Bener-bener Kepojok banget Keepernya gak nyampe Gak bisa jangkau Luar biasa Bagus Dan kita Langsung bisa membalikkan keadaan Jadi 1-2 Di Villa Park Kalau kayak gini Kita bakal melanjut Ke babak selanjutnya Perempat final Ini goal pertama Leco di FI Cup Dan untuk pergantian terakhir Mungkin gue bakal Masukin Pereira Karena Ibro udah mulai Capek Dan Morgan Bailey mungkin Ya bakal gue Geser ke kanan Rooney yang bakal gue tarik Ke belakang sedikit Karena Swans Tiger juga Staminanya udah gak gitu bagus Di usianya yang udah Lumayan tua Ini dia 2 pemain muda kita Yang akan masuk Morgan Bailey Dan juga Andres Pereira Gue juga liat di komen Waktu itu ada kalian yang bilang Sistem Yuta Akademi kita Bener-bener bagus banget Karena bisa diliat Nama-nama yang Masuk ke tim senior Morgan Bailey Salah satu yang Bener-bener bagus Ada juga Adrian Prado pastinya Yang lagi cedera sayangnya Ini dia Bailey Kasih ke Nyar Tereko Passing bagus Balik mungkin Kemarin Bailey C'mon Kasih ke Andres Pereira Wow Bener-bener bagus banget Passing-passingnya Dan Andres Pereira Yang juga masih Muda 22 tahun Paling dia Berhasil melakukan finishing Dan ini sih Murni kejeniusan Dari Morgan Bailey Tadi luar biasa Dia bisa kasih bola yang Sangat-sangat bagus Enak banget Gila Lihat deh Pereira bener-bener cuman tinggal Tendang ke pojok Bolanya udah dikasih aja gitu Ditaruh aja gitu Amu Morgan Bailey Luar biasa Itu adalah asis dari Bailey untuk Gol Pereira 3-1 Seakan Gol pertama dari Villa Tadi jadi pecut Buat kita Untuk bangkit Dan kita gak tangguh-tanggu Bangkit Tiga gol langsung Kita bisa sarangin Gawang mereka Veratut sekarang Richard Lutt Mereka udah tekan Abis sama kita Yang masih Dan itu dia Full-time whistle Kementeran yang sangat-sangat Bagus buat Man United Dan itu artinya Kita bakal melangkah Ke perempat final Dari MLS FA Cup musim ini Langkah yang bagus Dan kalau udah Di babak kayak gini sih Menurut gue udah nanggung sih Udah kita harus menangin sih Mungkin bahkan Kalau misalnya kita ketemunya Model-model kayak Tim berat Gue harus boleh berfokus sih Karena masih ada Kayak Chelsea Terus ada City juga Kalau gak salah Arsenal juga masih ada Newcastle juga Yang bisa diungkap remeh Pastinya Dan ini dia Full-time whistle Skor akhirnya adalah 1-3 Menangan Man United Away Juga bisa jadi Modal bagus buat kita Karena pertandingan Selanjutnya Gak bakal Semakin mudah Buat Man United Dan Wayne Rooney Jadi Man of the Match City yang mencetakkan 1 goal Di pertandingan tadi Luar biasa Dan Chelsea Arsenal Melaju Ada Brighton juga Ada Everton Hah City kalah 2-1 Dari Bradford Gila Sumpah itu Bradford Kayak tim Divisi bawah Dan City gugur Nanti kita gak bakal Menjalani Derby Manchester Di FA Cup Karena City udah gugur Ngaco bener tuh City Kita dapet 114 ribu Euro Dari Hasil menajuk Bawa ke 4 final MRS FA Cup Gak gitu banyak sih 100 ribu Doang gila Dibanding kalau kita Liga Champions Bisa dapetnya Berapa juta gitu Sampai belasan juta Dan ada player returns From injury Robin Van Persia Udah balik Oke Good Jadi itu udah berkurang Pasti daftar pemain cedera kita Dan itu hal yang bagus Oke Dan untuk pertandingan selanjutnya Kita ternyata bakal main di kandang Lawan Crystal Palace Pastinya squad utama Kita yang bakal main Dan ini pas banget Jadi kayak ini Jaraknya seminggu Antara pertandingan ini Sampai pertandingan ke Camp Nou nanti Kita harus away kesana Lawan Barcelona Dan Mungkin gue Bakal coba Untuk gabungin sedikit Atau gue bakal coba Untuk mix Squad Rotasi dan juga Squad pertama kita Kita coba lihat Apa yang bisa gue lakukan Kagawa oke Memphis Depay di kiri Morgan Bailey Bakal start juga Deli Blin Oh iya kalian juga Waktu itu ada yang bilang Untuk gantiin Marshall Mungkin gue bisa pake Depay Untuk pertandingan Barka nanti Jadi mungkin itu bisa jadi option juga sih Karena Depay emang Salah itu life mate kita Yang bener-bener bagus Tapi kita punya option Bener-bener banyak banget sih Di posisi sayap Kayak kita punya sayap Bener-bener kedalamannya Luar biasa bagus Sampai bener-bener kayak Yanuza yang Mikitaren Sama Lingganta aja Harus ada di reserve Gila Karena gak dapat tempat Untuk kiri gue bakal pasang Tarle Blackhead mungkin Wah gue jadi galau kan Ini gara-gara banyak banget Main kita yang bagus-bagus Asli Dan gue bakal coba Untuk pasang Morgan Bailey Di posisi right back Karena harusnya dia bisa Main disitu sih Kita bakal coba Ronaldo bakal tetap main Di striker Terus mungkin gue bakal Bawa Rashford Regan Paul Fit sih dia Mungkin kita simpen aja kali ya Dan Deha pasti bakal start Di posisi menjaga awang Itu dia Kapten Ronaldo Oke good Jadi ini dia Tim yang Sedikit Dicampur Bisa liat dari Back 4 kita Ada Phil Jones Michael Keane start Di kanan Morgan Bailey Gue coba dia main di posisi Right back Dia adalah seorang right mid aslinya Dan di kiri Tyler Brackett Yang bakal Start Posisi left back Dan ini dia Balik ke Old Traverse Lawan Crystal Palace Dan kalian juga Udah ada salah satu dari sana Yang ingetin gue Di episode sebelumnya Untuk gue hati-hati Jangan sampai keulang ke Juventus Dimana gue Nyesel di akhir-akhir musim Karena gue sering banget Drop point Di Pertanggahan musim kayak gini Jadi gue harus coba Untuk bener-bener fokus Wah dan kita ternyata Selain top scoring tim Tim dengan jumlah Membobol gawang Lawan paling banyak Atau tim dengan Jumlah Goal terbanyak di Liga 39 Goal luar biasa Kalau gak salah Itu juga masih Best defensive team deh Tim dengan pertahanan terbaik Dan penyerangan terbaik Gila mantep banget sih Dan lanap kita David De Gea Morgan Bailey Michael Keane Phil Jones Tyler Brackett Ada Juan Mata De Leblanc Andres Pereira Shinji Kagawa Memphis Depay Dan juga Cristiano Ronaldo Di depan Jadi duet De Leblanc sama Juan Mata Duet Dua main dengan Kaki Kidal Bakal start Di posisi defensive mid Dan gue gak tau kenapa sih Gue kayak Seneng banget Sekarang mainin Mata Di posisi itu Jadi mungkin Kayak Mata Harusnya kan Aslinya ya Burninya dia main Di central taking mid Lebih menyerang Lebih offensive Tapi entah kenapa Gue kayak Kalau dia main di defensive mid Kayak lebih aman gitu loh Entah Gak tau deh Tapi dia pastinya harus Ditemenin sama Pemain yang punya Agresivitas yang tinggi Gitu loh Kayak Seperti Modul Blin Herrera Mungkin Fellaini Pogba Karena kalau misalnya Dia ditemenin sama Mungkin Pemain yang kecil juga Badannya Itu masalah sih Karena Untuk defensive mid Dengan dua pemain Menurut gue kayak Kalau satu Punya strength Yang satu harus punya pace Atau punya kecepatan Dan ini Cocok banget sih Blin sama Mata Menurut gue oke banget Dan Juan Mata Kayak Bisa ngontrol gitu loh Jadi dia bisa ngontrol Gak cuman dari sisi penyerangan Tapi dia juga bisa ngontrol Dari sisi pertahanan kita Dan itu hal yang bagus Untuk main kayak Mata Yang punya PC luar biasa Gue akuin gitu Dan ini dia Kickoff bawah pertama Antara main United Dan juga Crystal Palace Selanjutan Premier League Nice interception Dari Novice Depay Blackhead Ada sepeda rasal Penggirakan bagus Kasih ke Deli Blin Masih Blin Gak cuman melakukan interception tadi Gagal Dibuang aja Kartu kuning kayaknya nih Ya betul Udah Play on tadi Saya mau ngasih ya Dibuang ke 18 Untuk Tapi suaranya Oh ini Tackle Blin Untung gak cedera anjir dia Sumpah gue bener-bener Jadi trauma sih Itu di kiri atas sih Tulisannya Blin cedera loh Sumpah Tapi dia Di kiri bawah Gak ada tulisannya sih Jadi gak masalah Yang teken Nice interception Dari Tyler Blackhead Oh my god Wih gila gak sih Beneran ada lagi yang cedera anjir Eh Ini dia mulai gak lucu sih Asli ini mulai gak lucu loh Bener-bener waktu itu Awalnya pas 2 episode berturut-turut Ada pemain cedera Gue kayak ngomong Ih gila nih Apa-apaan nih Ye Sports Gak lucu banget Sekarang udah 5 atau 6 episode Berturut-turut Setiap episode ada aja Pemain kita yang cedera Bahkan di episode lalu 2 pemain sekaligus cedera Gila Sumpah untuk Untung gue bawa Eric Bayi Gila bisa jadi Pengganti di post center back Soalnya kita gak punya center back lagi Parah Phil Jones harus Keluar anjir cedera Tackle keras dari Main Crystal Palace Hendrickson Yes Kartu kuning lagi bagus ya Kartu kuning semua mainnya Ketiga puluhan Itu emang tackle yang Ayan keras Nah kan diinjak Anjir Sumpah itu gak kenapa-napa tuh Blin Udah 2 kali aja Blin Langgar Kemudian kuat Agawa sekarang Kasih ke Deli Blin Ronaldo Balik ke CJ Kagawa Kemong Waduh Blin kasih ke Memphis Depay Please Memphis Depay Oh my god Nyelamatan bagus banget Dari Hennessey Keeper mereka Gila bener-bener Dan Deli Blin Entah kenapa Di pertanian ini Bener-bener jadi Agresif banget Maju-maju mulu dia Tapi Positif banget sih dia Kayak bener-bener Bagus banget Kontribusinya Agawa Cristiano Ronaldo Volley Cristiano Ronaldo Ngasih over the bar Tipis Percobaan dari Ronaldo Tadi 42 maksudnya Dan gue mungkin harus Coba untuk Ganti lagi Formasi switch Ke 2 striker Karena udah terbukti Di episode sebelumnya Sejak gue switch Langsung kita bikin Takgul 3 Bahkan Gak nanggung-nanggung Jadi siapa tau Di pertanian ini Juga bisa Bekerja dengan baik Perubahan strategi Kayak gini Dan gue mungkin Bakal istirahatin Cristiano Ronaldo Gue tarik Gatian Marcus Rashford Pastinya gue gak mau Ambil resiko Ronaldo cedera Tiba-tiba Di pertanian ini Dan ntar Lawan Barker Dia gak bisa main Itu hal terkonyol Si asli Dan ini dia Salah satu striker muda kita Yang punya prospect Cerah banget Marcus Rashford Benteke sekarang 61 Masih ke Sako Nah ini masih Kurang bagus dari Cristiano Benteke Kita masih juga Belum bisa nyetak Gual Dan Liatlah main kita Kayak stamina udah bener-bener Drop parah Gue bakal coba Untuk masukin Popok Bahkan ini adalah Satu-satu bergantian kita Yang tersisa Tadi kita udah masukin Eric Bayu Untuk gantiin Phil Jones Yang cedera Dan sekarang Giran Popok Bakal masuk Di sisa 10 menit terakhir Untuk memastikan Kita bisa Dapat satu goal At least lah Please lah Satu goal Masih gak bisa sih Untuk pastiin Tiga poin Sako sekarang Berbahaya Crossing dia ke tengah No 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 Wah gila Nice save dari David Dahaya Menampilannya sangat-sangat Bagus Ngeri sih asli Itu crossing-cari Kayak gitu Dari tiang deket Sundulannya kayak sering banget Gila kita kebobolan kayak gitu Hitungnya Tembok Pertahanan terakhir Kita Dapat Emang Salah yang terbaik Dan kita udah masuk ke 3 menit Menjuri time Sekarang masih Gagalnya Tagor Dan itu dia Full time Wessel Lagi-lagi drop point Di liga loh Sumpah Bukan hasil yang bagus Dan ini jujur sih Emang kayak gue Perhatian gue Kayak jadi terpecah Karena kita bakal Lawan Barka Seminggu lagi gitu loh Gue bener-bener gak bisa Risk mainin Full team kita Pemain-main utama kita Untuk main semuanya Di pertandingan kayak gini Karena Ya kalian liat Barusan aja Phil Jones cedera kan Bakal konyol banget Kalau itu Either Pogba Atau Cristiano Ronaldo Yang tiba-tiba cedera Dan gak bisa main Lawan Barka Karena kita udah cukup Kehilangan Gak punya Ada Prado Anthony Marshall Dan juga Chris Molling Mau siapa lagi Ntar yang keluar Tapi akibatnya kayak gini Harus dibayar Jangan kita drop-drop point terus Aduh Jadi Semoga aja Kita bisa Dan untungnya Chelsea drop point juga Lawan Spurs 0-0 itu hasilnya Jadi Itu hasilnya bagus Karena Chelsea ada di atas kita sekarang Bahkan kayaknya Pemuncak langsung sementara Premier League Dan Yah Anjir Tadi kalian liat di kanan bawah gak Ada MSFA Cup Bener kan Reschedule kan Berarti In between Antara pertandingan ini Sama pertandingan Barka Kita bakal main On Arsenal tuh Wah kan Bener-bener beban sih Padahal harusnya gue cuma main Dua pertandingan di episode ini Tuh Bener Dan 4 minggu Sebulan Phil George keluar Aduh Satu balik Fan Persi balik Satu keluar Cedera Bener-bener parah loh Dan ini bisa diliat Ya Betul Tanggal 10 Kita bakal main Lawan Arsenal Dan 3 hari kemudian Langsung kita harus terbang Ke Spanyol Ke Kamno Untuk main Like kedua Lawan Barka Parah sih asli Nah kayak gini nih Ini yang bener-bener bikin Dilamnya kayak gini nih Dua pertandingan Dalam jarak 3 hari Dan ini dua-duanya penting FA Cup Quarter Final Dan Champions League Round of 16 Gue bener-bener gak tau sih Dan kita di Premier League Bahkan sekarang naik Lo positinya ternyata Berarti Arsenal sama Spurs Drop point Jadi gak gitu buruk Ternyata kita di posisi kedua Dengan 48 point Chelsea ada di posisi pertama Dengan 51 point Jaraknya cuma 3 point nih Jaraknya cuma untuk kemenangan Jadi tuh Pastinya hal yang bagus Oke dan gue bakal Ya gue terpaksa harus mainin sih Pertandingan Arsenal di episode ini Karena kalau gak Gue gak mau di episode selanjutnya Jadi dua pertandingan Karena gue pasti pengen mainin Pake facecam Jadi gue gak bakal edit Seperti yang kemarin Dan Luxia udah kembali berlatih Tapi pasti masih belum bisa Mungkin gak bisa start kali Masih butuh waktu dia Dan adalah Praskon Kita bakal main di kandang kayaknya Untuk MLS FA Cup ini Dan Van Persie juga udah bilang I'm okay to play Mungkin gue bakal mainin Di pertandingan Arsenal Pertandingan bakal jadi Sangat-sangat Apa ya Buat dia penting banget sih mungkin sih Ada maknanya lah Dan Arsenal lah Mantan klubnya kali Dan Yap kita bakal main di kandang Ternyata Dan gue masih Terngiang yang musim lalu Arsenal Bikin kita gagal juara Premier League sih Jadi Kita harus bisa Hancurin mereka disini Kita harus pastiin Kita yang Melaju ke babak Semifinal dari FA Cup Kalau kita menang pertandingan ini Kita bakal melaju ke semifinal Dan pasti banget Gue bakal mainin Squad rotasi kita Di pertandingan ini Karena gak mungkin banget gue Main pake pemain-main utama Pertama gue takut mereka cedera Dan kedua adalah jaraknya 3 hari doang Gak mungkin mereka bisa istirahat dalam waktu 3 hari itu Di saat kita benar-benar harus langsung terbang ke Spanyol Persiapan Jadi emang udah gak ada waktu Buat istirahat Berarti itu gue harus mainin semua pemain Yang gak bakal main di pertandingan Barca nanti Oke Dan ini gue harus puter otak sih Bener-bener sih Karena pemain kita juga lagi berkurang kan Gara-gara beberapa cedera Mungkin gue bakal bawa Flavio Nunes Nunes kayaknya gak bakal start sih Dia masih terlalu Ijo untuk start buat lawan Barca Kalau misalnya Regan Paul Gue masih bisa percaya sih Dan buat kalian yang ngomong di komen Regan Paul itu overallnya kecil banget Sumpah gue Pas mainin dia pake Regan Paul Di pos center back Gak berasa banget Overall dia tuh Masih 70-an Berasa kayak udah 80-an asli Bener-bener kayak Dia enak aja buat nekel Dan bahkan kalian liat-liat sendiri Volley-nya dia Dan kalian mau tau Dia dapet nilai Atau rating volley di FIFA berapa 25 Dari 100 Gak dari 99 lah Nilai volley dia cuman 25 di FIFA Dan dia bisa melakukan goal Sebagus itu Dia bisa melakukan volley sebagus itu Di pertandingan kemarin Episode sebelumnya Jadi itu udah pertanda bahwa Atau itu Ada artinya lah Ya berarti Gak ada maknanya Sebenernya angka itu Walaupun ya mungkin ada lah Tapi ada aja kemungkinan Dimana emang main itu Lagi bagus banget Dan dia bisa melakukan hal-hal Di luar Logika gitu loh Di luar apa yang tertulis di kertas Jadi itu dia Dan ini lanet kita Kita pake 4-2-3-1 Swansteiger lagi-lagi bakal sama mata Kagawa Leko, Januza dan juga Rooney Bukan Swansteiger lagi-lagi sama mata Mata yang lagi-lagi bakal start Tapi kali ini sama Swansteiger Dan Rooney juga bakal tetep main Ini dia Arsene Wenger yang masih menjabat dia sebagai manager Arsenal ternyata Dan Keeper kita Johnson bakal start Ini lanet dari Arsenal Dan Jan Oblak Hector Bairin Mertes Aker start Mustafi Gibbs Elneny Kokelan Alex Osle Chamberlain Masut Ozil main di tengah Wildback di kiri Dan Romelu luka aku di depan Gila bener-bener sih Serahkan-rekan luka aku anjir Ngeri Dan gue gak tau Kayaknya udah gak ada Sanchez disini deh Udah out kayaknya Tapi keeper mereka sih Yang gue bener-bener Takut sih Sumpah Oblak tuh bener-bener bagus banget Di FIFA soalnya Dan Robin Van Ressy Pemain budusnya 34 tahun yang ada di bench kita Mungkin bakal gue masukin nanti di bawah kedua Supaya dia bisa nostalgia dikit Lawan Arsenal Tapi semoga jadi dia bisa nyetak goal mungkin Goal yang Memupuskan harapan Arsenal Untuk mendapatkan trofi FA Cup Karena Arsenal emang di FIFA salah satu tim terbaik di Inggris sih Jadi emang saingan kita banget Dan ini dia Kita bakal memulai kickoff bawah pertama The Old Traber Tandingan terang main Menurutnya tahun Arsenal Seneng nih pasti kalian Gue main 3 pertandingan kan Jadinya Harusnya 2 doang Gara-gara di reschedule Tiba-tiba jadwalnya jadi padat banget Anjir Lekos sekarang Siji Kagawa melebar ke kanan Pergerakan bagus dari Kagawa Kemon Kasih ke Wendel nih Please Bener kan Oblak penyelamatan pertama ini 17 Luar biasa Kagawa kalian lihat pergerakannya tadi Bener-bener mulus banget Bagus banget dribble dia sih Nenian Oblak Bener-bener itu Reflexnya bagus banget Kok kelang Ozil berbahaya Tutup Wih Buset Wih Astaga Wih Wah gila Masa segitu banyak pemain 5-6 pemain Kagari bisa rebut Bola dengan Ozil Dan dia bisa menempatkan tembakan kaki kanan Yang untungnya masih dari tepis sama Sam Johnston Keeper yang juga start Ahead of David De Gea Lekos sekarang masuk kembak 2 Masih Lekos Come on Jonathan Lekos Kagawa Please Ya ampun Di block omerta sucker Yanuzai Bener-bener James kasih ke Basin Swastiger Nice Swastiger Kaki kanan Swastiger Wow Gila Emang bener-bener sih Masih bisa dia loh Udah tua Masih bisa Basin Swastiger Goal pertama buat main United di pertandingan ini Menurut ke-51 Dan itu goal yang sangat bagus Dari Basin Swastiger Proses terciptanya goal Mirip-mirip sama goalnya Wayne Rooney tadi Di awalnya dengan Fake Shot Backnya ketipu Lekos disini Chris James Kasih ke Swastiger Fake Shot Dan tendang kaki kanan Yang sangat bagus Ke pojok kanan Dan oblak bener-bener Gak bisa ngejangkau Tendangan keras Dari Basin Swastiger Menghujam gawang Arsenal Ini adalah keunggulan Sangat-sangat kita butuhkan Yap Opa Mundur aja Opa Udah Mundur aja Dan baru sih Swastiger Yang ke-51 Bersemita 1 goal Luar biasa Ya itu kenapa Dan yes Dapet bola Chris James Come on Masih Chris James Pergerakan bagus Masih James Masih katanya Nuzai Ah Berhasil di intercept Come on Mata Sarah Crossing mungkin Di block tadi Kananya Nuzai Uh Apa-apaan tuh Kagawa Come on Volley Yah Masih bisa ditepis sama oblak Itu gak jelas banget Tadi siapa main kita yang Oh Kagawa Ternyata Bukan-bukan Sebelum Kagawa Ternyata ada yang Kayak hampir Mau sangal tau gitu Gila gak jelas banget Swastiger sekarang Oh no Oh no Oh no 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 Woo nice Save dari Sam Johnston Hampir Bastien Swastiger Setelah nyatakan goal Bikin blunder Gila Tunggu nya keeper kita Masih bagus Penyelamatan yang Sangat bagus dari Johnston Tendang luka aku tadi Berhasil tetepis Oke dan gue bakal Lakukan penelitian main Masukin Robin Van Persie Seperti yang gue udah janjiin Flavio Nunes bakal gantiin Swastiger Dan Michael Keane Bakal gue pasang Di central defensive mid Jadi main tengah dia Dan Applause buat Bastien Swastiger Benar berhasil mencetak goal Pertama kita di pertanian ini Saat dia Kasih sempatan Buat main yang lebih muda Flavio Nunes Masih berusia 18 tahun dia Michael Keane juga bakal masuk Serta Striker Berusia 34 tahun Robin Van Persie Yang bakal lawan Mantan klubnya Arsenal Sisa 25 menit lagi Dan kita Harus setahkan Keunggulan ini Atau bahkan tambah Buka aku sekarang berbahaya No 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 Oh my god no Oh my god Seriusan lah Lukaku berhasil nyamek dudukan 73 Come on guys Aduh Bener kata kalian sih Defense kita Entah kenapa ada yang salah loh Kayak gampang banget Ditembus Bisa liat Lukaku disini lagi Iya itu Varela Baru-baru tackle-nya Jelek banget sih Gak dapet sama sekali Buah Dan Lukaku jadi Satu lawan satu Johnston Gawang segede gitu Kalo striker sekelas Lukaku Gak bisa nyatakan Gue aneh sih Lukaku selebrasi Dengan lari Karena Arsene Wenger Saya akan menunjukin bahwa No 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 Uh Gila horror banget Saya akan menunjukin bahwa Wenger gak salah Beli dia Dari Everton Dan mulai masuki Mereka 80 sekarang Kalo ini bertahan Ya kita bakal Extra time sih kayaknya Kayaknya bukan replay deh Kalo udah balok Perempat final kayak gini Langsung extra time Aron Rheims sih tadi Kartu kuning Tackle keras Terhadap Robin Van Persie Indem apa gila dia Mustafi Yes Perception bagus Salah passing lagi-lagi Perception dari Riz James Good Tapi itu dia Full time whistle Normal time Selesai Dan ya Kita bakal lanjut ke Extra time Gue denger komentatornya ngomong Ini bakal jadi pertanian panjang Ternyata Bener-bener Lukaku yang Bikin kita jadi harus main 2x15 menit lagi Runi Lebar mungkin kan Nah Yanuzai C'mon Yanuzai Dan keras kaki Oh my god Tiang Sumpah Sempat yang bagus banget Dari antan Yanuzai Dengan keras kaki kiri Yang masih kena tiang gawang Mustafi sekarang Prancing kita bagus banget Perale berhasil Dapet bola Kasih ke Robin Van Persie C'mon Van Persie Aduh Van Persie Harusnya shoot aja Gila Liat lah Prancing kita bagus banget sih Giroud sekarang No 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 Varela come on Please Kuat wey Astaga di crossing Woy itu buang apa-apaan Chamberlain sekarang Diblok Buang Sumpah nih ngeri banget No 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 Oh my god Wellback Untung itu wellback asli Kalo itu lukaku Goal lagi asli Gak ngerti gue Ya wellback miss Dari jarak segitu Untung itu wellback Sumpah Ngeri banget asli Yanuzai Udah masuk ke menit 112 Lebak kedua asli Boleh bagus banget Buat Robin Van Persie Come on Van Persie please Robin Van Persie Kaki kanan Terlalu pelan Embahan bisa ketebak Arahnya sama Oblak Gila Keeper yang satu ini Bener-bener bagus banget sih Van Persie padahal Udah kayak bener-bener ngecoh Oblak pasti tau Van Persie kidal Makanya itu Van Persie Sengaja pakai kaki kanan Tapi kebaca juga Ternyata Yanuzai Pendahan kaki kanan Keras yang lagi Kayak kiri maksudnya Lagi-lagi Masih dari tepis Sama keeper mereka Luar biasa Dan 2 menit terakhir Injury time Kalau ini bertahan Satu sama Kita bakal menghadapi Drama adu penalty Gila bener-bener Musim ini berapa kali Kita adu penalty Parah Corner mungkin terakhir Buat United Rooney bakal ngambil Tengah ada Marcos Rojo Come on Marcos Rojo Asih juga gagal Dan 120 menit Masih berakhir Dan gak bisa Misalkan kedua tim ini Yang masih bermain imang Satu sama Dan harus Dituntaskan dengan drama Adu penalty Penalty sure out Wah Bukan The Hell lagi yang main Bukannya gue menamaikan Johnson sih Tapi kalo misalnya The Hell yang lain Kayak gue Tenang sih Ngadapin adu penalty Ntar lagi Ntar lagi bakal kita lihat Siapa-siapa aja yang Bakal jadi pendang kita Atau urutannya gimana Oke Mungkin gue bakal jadiin fun versi pendang terakhir Atau kelima Rooney keempat Leco duluan Oke Jadi Leco pertama Yanuzai kedua Rojo ketiga Sip Kita bakal undang duluan Jonathan Leco Leco lawan Oblak nih Oblak Susah sih Ditembus sih Tigi-tigi berterbaik Leco Please Oh my god Bener-bener kutukannya Gue abis puji langsung Jiru sekarang Come on Johnson please Dari Jiru Tiang Yes Gagal Jiru Nice banget Anten Yanuzai sekarang gilirannya Kaki kiri Please Yanuzai Kaki kiri Yanuzai Yes Goal akhirnya buat kita Oblak bahkan Gak bergerak sama salah Atau kosong Sekarang sementara Aron Ramsi bakal ngambil Come on Johnson Please Yes Yes Nice Save dari Johnson Gila Kalo kita bisa unggul disini Bisa nyetak Gue unggul 2-0 kita Come on Rojo No Brasile tepis Dan skor mahasis Tetap 1-0 Kalo mereka nyetak Goal disini Mereka baru nyamak dudukan Sama-sama While back Won Johnson Yes Gila bener-bener Keeper 1 ini Arsinal bahkan Belum nyetak sama sekali Goal Rooney Please Yes 2-0 ketahung goal Dan kalo ini Brasile tepis lagi Sama Johnston Ya Kita bakal langsung lolos Ke bawah Perempat Gak Semifinal bahkan Please Johnston Please Ya goal anjir Pada Arun udah tepat Sumpah Johnston bener-bener Bagus banget sih Dua penalti Tepis loh Dia dan Ini penentuan Robin Van Persie Kalo misalnya masuk Kita lolos Kita bakal melanggak Ke babak selanjutnya Robin Van Persie Robin Van Persie Itu penalti yang sangat-sangat Sempurna Pojok kiri atas Dan Robin Van Persie Berhasil membawa kita Ke babak semifinal Dari Emirates FA Cup musim ini Menghancurkan mimpi Mantan klubnya Arsenal Dan juga mimpi Arsenal Wenger pastinya Dan ini Hasil yang luar biasa banget Kita butuh banget ini Liat lah Penaltinya perfect banget Kenceng lagi ke kiri Pojok atas Bahkan oblaknya udah salah arah Dan kalo dia bener pun Tepat menurut pun Gak bisa tepis Itu kenceng banget Soalnya penaltinya Luar biasa Tapi tetep kredit Harus gue kasih ke Sam Johnston Karena dia berhasil tepis Dua tendangan penalti Dari main Arsenal Dan itu hal yang bagus banget Keper berusia 24 tahun Pengalaman dia sih Berharga banget Di pertandingan ini Asli dan itu Tujuan gue main Johnston di pertandingan kayak gini Apalagi kayak Pertandingan masuk ke Drama du penalti Ya udah jelas Itu bakal jadi Pengalaman sangat berharga Buat Johnston Jadi itu dia Skor akhirnya satu sama Tapi di penalti Kita berhasil unggul Dan Bastien Swansteiger Jadi menang the match Dengan rating 8,4 Luar biasa Pasti dia yang takut Satu-satunya buat kita sih tadi Dan Chelsea juga lolos Jadi Kalian di kanan Bracketnya gak gitu Bagus tim-timnya Jadi Sayangan kita Mungkin cuma Chelsea Dan kalo misalnya kita bisa Lewatin Chelsea Yaudah Kita bisa mungkin Bisa bilang Kita udah Selangkah lagi Untuk ngangkat trofi Tapi ya gue gak boleh Sombong sih Jadi gak gak Jangan gue pake gitu Ntar gue malah jadi Kalah lagi di final Oke Jadi itu bakal jadi Petan yang terakhir Tiga hari lagi Itu bakal lawan Barca Itu bakal di episode selanjutnya Episode 55 Gue bakal mainin live Dan Regen Paul bakal gue kasih Drill 2 Supaya Overall rating dia Terus meningkat Dan atribut-atributnya pun Terus meningkat Gue bakal latihan dia di Beat your mind Satu lagi Dia udah naik ke 72 Semoga kayak Stamina dia bagus Jadi blink ball control Sama agility juga bagus Karena gue pengen Center back yang Punya Traits itu Jadi kayaknya itu bakal jadi Akhir dari episode ke 54 ini Sebelumnya kita bakal Presscon dulu Untuk pertandingan Barca Mungkin gue bakal Unnerve Tim mereka Jadi semoga aja Barca yang kita lawan nanti Bukan Barca yang baru Jangan menang Lawan PSG 6-1 Itu bener-bener saldo Pertandingan semak bola Tergila yang pernah gue nonton Luar biasa banget Jadi pasti kalian tunggu aja Episode ke 55 Dimana kita bakal tau Apakah kita bisa Comeback dari kalan 1-0 Di lag pertama Atau enggak Lawan Barcelona di Camp Nou Thanks for watching Don't forget to like Subscribe and I'll see you in the next one Bye guys I'll see you in the next one